Ya kita ke sorotan terakhir, saudara mungkin anda masih ingat graduate grobogan yang bangun jalan di kampung halaman pakai uang sendiri. Ini juga ada berita yang sama, warga Pono Rogo bangun jalan dari kocek pribadi. Juragan potong ayam bernama Hananto, rogo kocek pribadi sampai 420 juta rupiah untuk memuluskan kembali jalan rusak dan sepit sepanjang 1,2 km lebih di dusun Ngadiro, desa pintu kecamatan Jenangan, Pono Rogo, Jawa Timur. Hananto rela keluarkan dana untuk memperbaiki jalan, lantaran jalan sudah rusak bertahun-tahun, namun Pemkap Honorogo tak kunjung melakukan pelebaran dan memperbaiki jalan. Dana pribadi dari Mas Hanto Ayam, karena jalannya terlalu sempit, untuk simpangan itu nggak bisa, dan menunggu dari daerah itu terlalu lama untuk turunnya. Sehingga ini berinisiatif Mas Hanto itu biar lebar, ini sepanjang 5,40 meter, terus panjangnya 1.200 meter. Ini sudah dicor, nanti kemungkinan akan diaspal goreng oleh Mas Hanto pribadi juga. Dapat bantuan dari warga setempat, warga mengaku senang jalan rusak sudah diperlebar dan diperbaiki. Sebelumnya jalan di Apitselokan dan Persawahan, rawan mengakibatkan kecelakaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah sekali, setidaknya ada salah satu masyarakat yang mampu, terus untuk berbagi untuk kita semua dengan cara membangun prasarangan jalan. Selain sumber dana, pengerjaan jalan juga dilakukan warga secara gotong royong. Ibu-ibu setempat juga ikut menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang memperbaiki jalan. Tim Liputan Kompas TV